Sambil menyalakan kembang api, ribuan orang memadati kawasan bundaran HI Jakarta Pusat Jumat malam. Kedatangan warga yang didominasi anak muda ini untuk menyebut pergantian hari, dimana pada 22 Juni, Jakarta berulang tahun ke 497. Tepat pukul 00.00 waktu Indonesia Barat, warga menyanyi untuk mengucapkan selamat ulang tahun bagi Jakarta. Perayaan ini diiringi dengan beragam harapan. Harapannya sih semoga maju dan tidak akan datang tahunan lagi. Ini kakaknya tinggal di mana nih? Di Tamburan. Member Nur yang akan kekili nanti, semoga bisa lebih bijak dalam melaksanakan tugasnya. Nah, apalagi kota Jakarta ini kan banyak orang merantau, juga semuanya orang Jakarta. Nah, mungkin bisa lebih oke lagi lah ya, tahun-tahun nanti. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga sudah menyiapkan beragam promo untuk memeriahkan ulang tahun ke 497 kota Jakarta. Salah satunya adalah tarif 1 rupiah saja bagi warga yang akan menggunakan transportasi publik seperti Transjakarta, MRT Jakarta, dan LRT Jakarta. Tarif 1 rupiah ini berlaku tanggal 22 hingga 23 Juni mulai pukul 00 hingga 23.59 waktu Indonesia Paran. Sementara dikutip dari CNNIndonesia.com, empat tempat wisata juga sudah siap memberikan promo dalam rangka Hood Jakarta. Taman Impian Jaya Ancol memberikan tiket gratis khusus bagi pengunjung yang melakukan reservasi di situs resmi Ancol satu hari sebelum hari hak kunjungan. Tiket gratis bisa digunakan pada 22 Juni. Dunia Fantasi juga memberikan promo harga tiket 150 ribu rupiah pada 22 Juni. Promo ini mencakup semua wahana termasuk tiket Ancol, SeaWorld, Atlantis, dan Jakarta Birdland. Selama dua hari, Waterland Menteng memberikan promo tiket masuk seharga 497 rupiah untuk pembelian tiket kedua. Promo berlangsung pada 22 dan 23 Juni dengan pembayaran melalui Kris. Satu lagi, Taman Mini Indonesia Indah yang memberikan promo beli satu gratis satu tiket masuk pada 22 Juni. Beli tiketnya di situs resmi TMII ya. Tim Liputan CNN Indonesia Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.